Oke teman-teman ketemu lagi di channel Bebas Semua Tutorial Nah di depan saya ini sudah ada paket yang baru saja saya terima teman-teman Nah paket ini adalah filter udara dari motor Honda Beat F1 teman-teman Dan seperti biasa ini paket saya beli dari Marketplace Shopee ya teman-teman Oke kita unboxing terlebih dahulu Nah ini adalah filter udaranya teman-teman Ini filter udara dari Daytona yang dimana untuk motor Honda Beat F1 teman-teman Honda Beat F1 yang tahun 2014 ya ini starter kasar Sudah sampai disitu teman-teman saya membeli barang yang lainnya Disini ada packing untuk CPT ya teman-teman Ini hanya sekalian saja sih maksudnya Oke nah ini untuk packing CPT-nya ya teman-teman Ini beda sama yang dipoto tapi oke lah Nah kita ambil lagi untuk filter udaranya ini Ultra Nano ya dari Daytona Untuk harganya sendiri kurang lebihnya Rp40.000-Rp50.000an teman-teman Oke ini kita buka lagi Nah untuk dari filter udaranya disini warnanya hijau ya teman-teman Wah ini ada yang gompal ternyata teman-teman Ini entahlah gompal dari sana ataupun dari packingnya ya Intinya tadi kesenggol sedikit baru tahu disini gompal Tapi mudah-mudahan masih bisa dipasang ya teman-teman Gimana tadi bagian yang gompalnya oh ini teman-teman ya Itu di bagian pojok ya Ini saya fokuskan terlebih dahulu kameranya Nah itu bisa kelihatan ya Keadaannya gompal tapi ya sedikit doang teman-teman Oke lanjut lagi teman-teman disini kita buka cover dari filter udaranya Nah memang untuk bautnya sendiri sudah saya ganti Jadi saya buka dengan menggunakan kunci L ya teman-teman Oke kita lihat lebih dekat teman-teman Ini filter udaranya sudah lumayan hitam teman-teman Kalau tidak selain pemakaian sudah ya kurang lebih hampir mau 1 tahun ya Baru coba saya ganti Oke kita bersihkan terlebih dahulu untuk bagian dalamnya teman-teman Kemudian disini kita tinggal pasang saja filter udaranya dari Daytona ya teman-teman Oke ini untuk pemasangan juga sangat mudah sekali PNP ya teman-teman Kemudian selanjutnya disini kita bersihkan untuk bagian tutupnya ya teman-teman Cover tutupnya Kita bersihkan dengan menggunakan lap kering Nah ini untuk filter udara yang lama ya teman-teman Itu yang original teman-teman Terlalu itu waktu ganti di bengkel dia bilang originalnya Oke ini sudah kita pasang kemudian disini kita tinggal pasang lagi bautnya teman-teman Nah ini bautnya sudah baut robot ya Jadi untuk kuncinya juga disini saya menggunakan kunci L teman-teman Oke sudah selesai Nah ini untuk yang filter udara yang lamanya Untuk hasilnya video ini dibuat yaitu sebulan yang lalu ya teman-teman Kemudian setelah satu bulan baru saya coba edit ya Baru saya coba upload dan hasilnya lumayan teman-teman untuk perubahannya Dimulai dari tarikan hingga suaranya itu beda Intinya lebih sedikit enteng tarikannya ketika kita menggunakan filter udara yang ini ya teman-teman Dan saya akhiri videonya teman-teman Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Bebas Semua Tutorial Terima kasih Terima kasih